lanjutkan lagi sekarang nomor 4 ya selesaikan masalah 2.5 ya oke untuk pembahasan yang lain ada disini, ini adalah playlist dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan duntut ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, sekarang nomor 4 berarti video bagian ke 12 ini ya, linknya ada di bawah, di kolom deskripsi, silahkan di cek, ini ada soal-soal dari yang lain juga ya, dari berbagai macam sumber, termasuk dari UN ya oke, kita akan bahas nomor 4, selesaikan masalah 2.5, ya ini adalah halaman sebelumnya masalah 2.5, perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik ya kan, yaitu transistor, ada transistor ada kapasitor, ada resistor ya, perusahaan harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 200 resistor ya, resistornya paling sedikit 200, ini sudah ada tabelnya dari buku ya, tabel 2.5 jadi kapasitas dari resistornya adalah 200 sudah tertuliskan di sini ya kemudian 120 transistor di sini transistornya 120 120 dan 150 kapasitor kapasitornya maksimum, eh persediaannya 150 ya oke, perusahaan harus mempunyai persediaan paling paling sedikit paling sedikit itu harus lebih besar dari ini ya yang diproduksi melalui 2 mesin yaitu mesin A untuk setiap 1 jam kerja hanya mampu memproduksi 20 resistor mesin A hanya mampu 20 resistor ya kemudian untuk 1 jam kerja ya 10 transistor di sini transistornya adalah 10 kemudian 10 kapasitor kapasitornya bisa bikin 10 kemudian mesin B untuk setiap 1 jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor di sini 10 resistor bikin tabel seperti ini ya nah 20 transistor 20 transistor dan 30 kapasitor 30 kapasitor nah oke jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan B berturut-turut adalah 50.000 ya untuk mesin A adalah keuntungannya 50.000 ya sekali lagi jika keuntungan untuk setiap unit yang diproduksi mesin A adalah 50.000 dan mesin B berarti 120.000 nah seperti ini dengan memisalkan banyak unit barang yang diproduksi mesin A itu adalah X ya dan banyak unit yang diproduksi mesin B adalah Y nah seperti ini kita akan bikin model matematikanya dengan demikian kita bisa menuliskan model matematika yang menggambarkan kondisi tabel ini ya model matematikanya disini adalah 20X 20X kemudian D tambah 10Y ya ini harus lebih besar atau sama dengan kan paling sedikit ini jadi gak boleh kurang ya harus lebih besar sama dengan 200 ya dengan semuanya itu dibagi 10 ya maka jadilah persamaan yang lebih sederhana angkap saja persamaan 1 ya kemudian mesin B ya memproduksi ini transistornya bukan mesin B ya transistornya ini tadi kan untuk resistor ya untuk resistor untuk transistor 10X 10X ditambah 20Y harus lebih besar sama dengan 120 ya semua kita bagi 10 juga akan menjadi X tambah 2Y adalah 12 kemudian yang ketiga yang kapasitor ya kapasitor ini adalah 10 X tambah 30Y 10X 10X tambah 30Y harus lebih besar sama dengan 150 kalau semua dibagi 10 akan menjadi X tambah 3Y adalah lebih besar dari 15 karena banyak barang yang diperluksi tidak mungkin negatif ya kan maka kita dapat menuliskan kendala berikutnya yaitu ini nomor 1 2 3 ya 4 5 jadi ada 5 kendala atau 5 batasan artinya untuk memenuhi persediaan mungkin saja mesin A tidak berproduksi atau mesin B yang tidak berproduksi boleh jadi kan secara geometri kondisi ini digambarkan disini nah lebih enak kalau ininya juga kita apa indah kesini untuk analisannya nah dari sini kita bisa mendapatkan daerah penyelesaian nah tambahin ya kendala non negatif nah dari sini kita akan ini kendala-kendalanya ya saya taruh disini pocok disini aja oke ini adalah kendala-kendalanya tempatkan lebih disini lagi nah disinilah daerah penyelesaiannya jadi kita akan ini ada garis merah ya garis merah ini adalah yang nomor berapa ini kalau x nya 0 y nya 20 berarti ini adalah yang nomor 1 ya ini adalah yang ini ya kemudian kalau ini kalau y nya 0 x nya 12 12 kalau x nya 0 y nya 6 12 dan 6 berarti mungkin yang biru ini yang biru muda yang biru muda disini 12 x nya 12 y nya 6 x nya 12 y nya 6 ya titik potongnya dan yang hijau adalah yang saat x nya 0 saat y nya 0 x nya 15 15 wow berarti yang biru yang ini ya 12 kan lebih kecil dari 15 berarti keliru berarti yang biru itu yang ini ini yang biru berarti saat y nya 0 x nya 15 ini 15 saat x nya 0 ya saat y nya 0 x nya 15 saat y nya saat x nya 0 y nya 15 bagi 3 5 ini 5 disini 5 ya ceritanya bikin garisnya gitu terus dibikin garis ya ini kan sudah dibikinkan di buku nah ini baru yang hijau saat y nya 0 x nya 12 disini 12 ya ini adalah titik 12 saat x nya 0 ya saat x nya 0 y nya 15 bagi 3 adalah 5 eh bentar-bentar ini yang hijau ya hijau-hijau yang tengah jadi 6 disini 6 nah seperti ini dan diarsir yang tidak memenuhi akhirnya disini adalah daerah penyelesaian ya ini adalah daerah penyelesaian ya saya ingin ditang ini daerah penyelesaiannya ya oke kemudian eh untuk fungsi hasil ya disini adalah labanya disini 50 ribu dan 120 ribu ya disini ada fungsi laba sini ada fungsi laba maksimum fungsi maksimum disini dalam puluhan ribu rupiah dan ini fungsi laba ini harus kita coba disini di titik-titik ini ya kita ambil fungsi labanya kita pindah ya x y dalam puluhan ribu rupiah ini aja kita pindah ke sini untuk ngecek laba maksimumnya dimana fungsi produksi ya fungsi tujuan ya kita ingin diminimumkan memproduksi alat elektronik ya elektronik ya kalau memproduksi ingin semurah mungkin jika keuntungan setiap unit yang diproduksi mesin ABC berturut-turut adalah oh keuntungan ini ya bukan biaya kalau keuntungan ya tidak bisa ya kalau keuntungan keuntungannya kalau keuntungan semakin kesini semakin bagus ya semakin besar semakin bagus jadi untuk soal ini kalau ini memang keuntungan ya ini tidak bisa di apa ya dikerjakan ya jadi kendalanya bagaimana ini karena banyaknya barang diproduksi tidak mungkin negatif artinya untuk menu persediaan saya baca lagi ya siapa tahu ada yang salah untuk setiap satu jam kerja yang mampu memproduksi 10 resistor bentuklah model matematika masalah gelang jaya ini kalau model matematikanya memang sudah bisa tapi kalau disini jika keuntungan untuk tiap unit yang diproduksi mesin A dan B berturut-turut adalah nah ini tidak tidak apa ya ya bikin sebanyak-banyaknya karena ini adalah penyelesaian semua titik disini ya semua titik disini adalah diizinkan nah titik tempat dimana dia diizinkan terlalu banyak jadi sampai tahinkah ingin keuntungan sebesar-besarnya bikin sebanyak-banyaknya ya jadi disini akhirnya kita hanya bisa memberi penyelesaian ya ini adalah masalah model ini ya model ini ya soal ini lebih cocok digunakan untuk menganalisa digunakan untuk menganalisa biaya minimal produksi ya karena ya karena fungsi dari tujuan adalah keuntungan ya fungsi dari tujuan adalah keuntungan keuntungan ya tidak ada jawaban yang pasti maka tidak ada jawaban yang pasti atau boleh kita katakan tidak ada jawaban ya karena keuntungan akan semakin besar dan tidak ada batasan ya karena tidak ada kendala dalam faktor keuntungan kendala atau batasan dalam memperoleh keuntungan sehingga ya atau boleh kita katakan keuntungan diperoleh sebesar berjaya semakin banyak barang yang diproduksi semakin banyak untung kan gitu ya semakin banyak ya komponen diproduksi semakin untung ya jadi tidak ada kendala yang mengatur keuntungan disini sehingga ya tidak bisa ya soalnya lebih cocok digunakan untuk menganalisa biaya minimum kalau biaya minimum bisa dihitung karena ada kendala-kendala ya oh paling tidak harus seperti ini seperti ini tapi sayangnya juga tidak ada ini apa biaya pembuatannya ya jadi disini minusnya tidak ada biaya produksi ya lebih cocok digunakan untuk menganalisa biaya minimal produksi ya adalah keuntungan ya ini bisa saya ketambahkan tapi sayangnya tidak ada biaya faktor biaya sayang namun ya tambahkan ya namun disoal tidak disesikan faktor biaya karena fungsi tujuan adalah keuntungan maka tidak ada jawabannya pasti oke ya ini adalah pembahasan untuk nomor 4 kadang-kadang memang program linear boleh jadi jawabannya tidak ada sesuai dengan yang sudah kita bahas di video sebelumnya untuk nomor 4 cukup dulu kita akan ketemu lagi di nomor selanjutnya terima kasih selamat menikmati